Kepala Kepala ini udah besar lo Aku sebagai kakeknya Yang namanya pelas mukti Saya memang tidak memiliki ikatan jarah Sedikitpun dengannya Akan tetapi Masa penderitaannya Sayalah Yang merawatnya Sayalah yang menemani di dalam kesepihannya Jadi Bahkan dia menganggap saya Seperti kakeknya sendiri Dan saya menganggap dia Seperti cucu saya sendiri Saya menginginkan sesuatu Apa itu? Tolong Hentikan kejahatan nyinyin itu Tul Nyinyin Ataupun nyinyin Sama saja Dia bukanlah Makhluk Dia menjahati Makhluk lain Tanpa alasan Dia tidak akan seperti itu Dia melawan seperti itu Pasti karena sebuah ancaman Dan kedatangan kalian Walaupun tidak Kalian untuk melihatkan Untuk mengganggunya Tapi secara tidak langsung Kalian telah mengusiknya Saya kan tidak tahu Yang saya tahu Hutan ini adalah Milik Tuhan Tul Siapapun boleh masuk ke sini Tapi setelah itu Selepas itu Apakah kalian Benar-benar Melewatkannya Justru kalian bersikeras Untuk mengetahui Segala hal Tentanya Karena Saya takutnya Bukan saja Sayang yang kena Imbahnya Tiba-tiba ada Para petani Penyadap karet Dorong cari Suluh Kena Kampaknya Bagaimana Nasib mereka Ia memang berawal Dari saya Tapi saya harus tanggung jawab Atas Semuanya Yang telah terjadi Karena saya merasa Saya yang salah Pertama Makanya saya Selalu Mencari Tahu Sebenarnya Apa sih Di balik Minyun itu Saya lihat Kau membawa Apa itu Kampak Apakah Kau orang jelas Melihatnya Seperti yang Nyunyun bawah Nyunyun itu Sering membawa Kampak Tuh Baiklah Itu tak perlu Kau bahas Jika loko ini Memang salah Baiklah saya Minta maaf Tuh Saya akan Minta maaf Kepadamu Minta maaf Minta maaf Minta maaf Tuh Memang kau Salah apa Nah Jika loko Benar Memang kau Tidak mengganggunya Saya minta maaf Akan tetapi Permintain saya Satu Jauhi dia Tak perlu kau Tahu lagi Tentangnya Pulanglah Maksud saya Akan berjanji Nyunyun Tidak akan Hadir lagi Di kehidupanmu Atau Menganggul lagi Dirimu Tapi Saya yang memberikannya Saya yang memberikannya Kok yang Memfasilitasi Kampak itu Kepada Nyunyun Saya yang memberikannya Untuk apa Untuk kasih sayang saya Terhadap cucu saya Dia adalah cucu yang Tersakiti Dia adalah makhluk Yang terhina Dia selalu Di dalam kerundung Sebuah rasa Mereka lah yang menjaga Atas kepemimpinan saya Saya tidak menyuruh mereka Untuk balas dendam Dan saya tidak menyuruh Nyunyun Untuk balas dendam Yang Nyunyun lakukan Murni Karena keinginannya Dan saya hanya bisa Mendukungnya Wah Ini Kau yang menyupat Semuanya Makanya Nyunyun Sebenarnya Nyunyun itu Baik-baik saja Karena Kau memberi kekuatan Kepada Nyunyun Jadinya Nyunyun itu Jahat Betul Karena dia merasa kuat Manis saja Ngomong kau ini Biasanya Ada setan Mau membantu Itu ada yang berlindung Ada tujuannya Apa yang ingin saya dapatkan Dari manusia yang hina Seperti itu Manusia yang tak berdanya Saya hanya membantunya Apa yang saya dapatkan Dari bantuan itu Bullshit Saya sudah paham Apa itu yang Di Kening Ini adalah Mustika Mustika berbentuk Seperti itu Ini adalah Kepemilikanku Tak sopan sekali Kau menunjuk-nunjuk Berbentuk Seperti sisik Ya ini memang sisik Asal kau tahu Sang pemilik sisik Kau sudah tahu namanya Lulung Terenggiling Apakah sisik Hanya ada satu Di dunia ini Apa yang kau tuduhkan Pada aku Maksudmu Kau hanya ingin Mengingat sisik itu Dan kau memperalat Raganya Yuyun Ya kan Memperalat Korinya Yuyun Untuk mencari Sisik Yang Berapa Totalnya Tiga Kau baru mendapatkan Satu Itu curiganya Saya Kau dapatkan Dari mana Saya Diamanai oleh Yuyun Untuk penjaga sisik ini Saya tahu Yuyun ini sangat sayang Dengan sisik itu Maka dari itu Karena saya Yang telah dianggap Sebagai kakeknya Saya Yang menemani Dari dia hidup Sampai dia mati Wow Sik ini mas Harusnya malah Kau Jaga sisik itu Bukan malah Kau tanam Ini adalah bentuk Penjagaan saya Yuyun memberikan itu Karena Yuyun tahu Sisik ini akan aman Di tanganku Aman di tanganmu Itu amanah Ya Sama Saya juga Sepertimu Saya diamanah Lulung Untuk Siapapun yang Memegang sisik Itu Tolong Dikembangkan Dan kecuali saya Kenapa Karena saya Diamanah oleh Yuyun Satu Ya Karena sisik ini Banyak memiliki Kegunaan Dan ilmu Di dalamnya Akan tetapi Saya tidak tertarik Dengan ilmu itu Justru Dua sisik Di antaranya Ada makhluk lain Yang memegangnya Dan merebut Maksa dari Yuyun Ya Jika sampai Raja Lulung Terenggiling Datang Kesini Memotong Lehermu Mengambil Sisik itu Dikeningmu Bagaimana Saya yakin Dia tidak akan Sanggup Dia tak berdaya Tanpa sisik itu Sekarang sudah jelas Berarti Kau hanya Mengingat sisik itu Tidak Yang saya pikirkan Sisi itu Kau mau kuasai Tiga-tiganya Sehingga kau bisa kuat Saya bersama Yuyun saat ini Saya yang mendampinginya Kau kurang percaya Apalagi Biarkan Yuyun tenang Dengan kebalikan Sisik dua itu Dan menjadi Tiga Dengan yang saya miliki Yuyun akan tenang Carikan itu Dan temui Saya berikan kepada saya Lebih baik saya berikan Kepada Raja Pemiliknya Langsung Selamat menikmati